Hi kids, hi parents, okay, now we will continue learn science subject, ya, student, you can open your book page 20 until 23, I will share our topic today, okay, ya kids, our topic today is about healthy and unhealthy food, ya, makanan sehat dan makanan yang tidak sehat, ya, we should eat 3 meals a day to grow healthy, ya, kita harus makan 3 kali sehari, ya, untuk membuat kita tumbuh ataupun berkembang, 3 meals are, yaitu breakfast, lunch, and dinner, ya, ada sarapan, makan siang, dan makan malam, ya, kita membutuhkan tiga-tiga ini, nah, agar tubuh kita bisa bertumbuh atau berkembang. Healthy food, ya, the first we will say about healthy food atau makanan sehat, look at the picture, ya, this is healthy food, ini adalah contoh-contoh makanan yang sehat, like this is rice, bread, and potatoes, ya, ini nah, makanan sehat, give us energy to play and strong, ini membuat kita untuk memberikan kita energy, energy untuk bermain, ya, kan, and then energy untuk melakukan segala sesuatunya, next, help us to grow, ya, membantu kita untuk bertumbuh, like milk, egg, and cheese, ya, ada susu, telur, dan keju, ya, jenis makanan ini, nak, membantu kita untuk bertumbuh, next, help us to grow, like fish, and meat, ya, ada ikan, dan juga daging, ya, ini harus kita makan, ya, nak, biar kita bertumbuh atau berkembang, next, prevent us from failing ill and keep us strong, mencegah kita jatuh sakit dan tetap membuat kita sehat, like fruit and vegetable, ya, ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran, nah, buah-buahan dan sayuran ini nak, membantu kita mencegah jatuh sakit dan membuat tubuh kita tetap sehat, Iya, and then, drink a lot of water, ya, kita juga nak, harus banyak minum, ya, kan, harus banyak minum air putih, oke, we already study about healthy food, now we go to unhealthy food, ya, this is, look at, so many, these are unhealthy food, Ini adalah jenis-jenis makanan yang tidak sehat, iya, boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh terlalu sering, sample is ice cream, iya, memang nak, ice cream itu rasanya enak sekali, tapi, but, you cannot eat so many, gak boleh dimakan terlalu banyak, Karena, jika makan terlalu banyak akan merusak gigi kita, next, tips, iya, ini juga adalah jenis makanan unhealthy food, tidak sehat, and then, oily food, makanan yang berminyak, menurut ya nak, boleh dimakan, tapi tidak boleh terlalu banyak, Oke nak, I think already finished, ya, you must know ya, anak-anak harus tahu, mana itu makanan yang healthy food and unhealthy food, ya, saat anak-anak makan, anak-anak bisa memilih, itu makanan untuk bertumbuh atau tidak, Kalau makanan itu unhealthy food, bisa dimakan, tapi tidak boleh terlalu banyak, oke kids, finish for today, iya, today don't have assignment ya, belum ada PR, thank you kids, bye-bye